salam segitera Malaysia salam hiburan semua selamat datang ke channel berita Malaysia kini TV ini untuk pesan berita hiburan hari ini apa yang saya ingin kongsikan kepada anda adalah berita yang saya petik daripada Msta berkaitan dengan Putri Sarah dan Samsung Yusuf namun sebelum saya teruskan perkongsian berita ini jangan lupa like komen dan subscribe channel ini tekan butang notifikasi supaya anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan kepada anda semua tanpa membuang masa lagi saya akan teruskan perkongsian berita ini dimana Putri Sarah dan Samsung Yusuf sempat berbuka puasa bersama semalam dan setuju cerai tanpa pergaduhan malah hubungan yang lebih baik sebagai kawan Putri Sarah Liana dan juga pengarah sensasi Samsung Yusuf menerakan bahwa dia lebih tenang selepas dia dan suaminya Samsung Yusuf mencapai kata sepakat membawa haluan masing-masing selepas lebih empat tahun rumah tangga mereka bermasalah Putri Sarah atau Putri Sarah Liana Kemarudin berkata persetujuan itu dicapai dalam keadaan tenang ketika mereka berjumpa dan berbuka puasa bersama pada Ahad Alhamdulillah lah berkeberkataan Ramadan semuanya dipermudahkan kami dah berbincang dan mencapai kata sepakat malah Samsul setuju dengan semua termai yang saya mahukan saya rasa lebih tenang dan boleh fikir meneruskan kehidupan selama ini pun saya hanya mahukis kami selesai katanya kepada pemberita Samsul akhirnya setuju melepaskan istri pertamanya Putri Sarah Beliau juga mengulas mengenai perkara itu ketika hadir di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada pagi ini Isnin bagi mendengar keputusan proses jawatan kuasa pendamai JKP pada 24 Mac lalu pertemuan diantara mereka juga menutup semua persoalan berhubung perkawinan mereka memandangkan Samsul sebelum ini enggan melepaskan cerai terhadap Putri Sarah tanpa pula pelakon itu dia sendiri tidak menyangka hatinya terbuka untuk bertemu dengan suaminya itu dan menyifatkan keberkataan bulan mulia telah membuka hatinya saya pun tak tahu apa yang membuka hati untuk berjumpa Samsul semalam bagi saya mungkin dengan berjumpa kami beli selesaikan semua masalah termasuk hal berkaitan penjagaan anak dan nafkah ujalnya sementara itu Putri Sarah menegaskan meskipun sudah bercerai nanti dia tidak akan bermusuhan dengan Samsul dan mahu mengekalkan hubungan baik demi dua anak mereka katanya lagi pada pertemuan itu juga Samsul akan menarik balik case news news yang difailkan terhadapnya pada 21 Mac lalu Samsul akan tarik semula case news news hal berkaitan hak penjagaan anak pula akan direkodkan dalam sebutan pada 18 April nanti ini kami akan berpisah dengan tenang dan tiada permusuhan kami kekal sebagai kawan demi anak-anak jumpa Samsul semalam pun kami tidak bergaduh jelasnya tambahnya keluarga kedua-dua belah pihak turut menerima baik keputusan yang dibuat mereka untuk reket Samsul dan Putri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Saikul Islam dan Sumaya dan pada 6 Januari lalu Samsul membuat pengakuan mengejut menggembarkan dunia hiburan apabila dia sudah bernikah dengan Irak Azhar di Thailand yang berwakil walikan bapaknya Ektor Kazar Sesi lakon veteran nah saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita hari ini yang dipetik daripada Lemsta jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ikuti channel ini, perkembangan terkini channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan jadi untuk subscribe channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua saya berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang hari sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi semua bercerai dan semua dapat diselesaikan dengan baik dan tenang jadi itulah berkat ataupun kuasa daripada doa-doa semua yang mendoakan yang terbaik buat pasangan selebriti ini karena ramai yang mengatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi melihat Putri Sara sengsara derita akibat daripada perbulahan yang berpanjangan antara Samsul dengan Putri Sara jadi saudara dan saudari semua ikuti channel ini supaya Anda tidak akan ketinggalan berita-berita selanjutnya episode selanjutnya yang saya akan kongsikan salurkan dalam channel berita Malaysia ini mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada subscribe channel ini semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini dan tidak lupa juga kepada Anda yang baru saja menonton video video daripada channel berita Malaysia TV ini support channel ini dengan kongsi subscribe dan like sekiranya ada apa-apa penembahan ataupun tuguran Anda jangan lupa untuk komen dalam video-video daripada channel ini oke oke saya akan membahas saya akan perbetulkan dari semasa ke semasa jadi itu saja untuk hari ini semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya yang saya akan kongsikan sekian dan terima kasih semoga kita berjumpa lagi dalam berita selanjutnya berita-berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa dan kepada subscriber channel ini saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Anda semua saya mau berdoa semoga Anda dan seluruh keluarga Anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki Anda sepanjang tahun 2023 ini dan kita sama-sama mendoakan agar apa juga keputusan apa juga yang dialami bakal dia hadapi oleh Putri Sarah dengan samsul semoga dipermudahkan dan semuanya dapat memberikan kepuasan hati masing-masing walaupun dikatakan ibu mentua dan juga bapak mentua Putri Sarah tak mau kehilangan dan masih ingin berharap Putri Sarah dan samsul masih bersama untuk cucu-cucu mereka jadi itu saja untuk hari ini sekian dan terima kasih jumpa lagi semua kepada Putri Sarah karena dia seorang wanita yang sangat kuat agak luar biasa 4 tahun 4 tahun tidak bersama-sama nafkah zahir dan batin terseksa tapi Putri Sarah tetap kuat nah itu saja untuk hari ini terima kasih semoga kita berjumpa lagi semua selamat menikmati